Intro Halo Ndro, bagaimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoilers Road in the Heaven episode 152 yang serangkum dari novelnya Setelah memasuki Sik The Kid apakah Yevan akan bertarung lagi melawan Hua Yunfei? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya Seni pembersihan jiwa adalah seni rahasia yang misterius dan kuat yang dapat mengubah orang yang tidak setia menjadi pelindung Sik The Yang Taat Seseorang harus memahami bahwa ini bukan mengendalikan indera ilahi melainkan dimulai dari sumber hati seseorang Aku masih harus memasuki Sik The Dalam atau utama jika tidak aku tidak akan bisa mendapatkan sembilan rahasia itu namun aku harus waspada agar tidak disucikan Yevan merenung ia sudah punya rencana dalam pikirannya Sekarang aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanku memasuki Sik The Dalam tidaklah mudah jadi aku harus memanfaatkan waktu ini untuk mencari sum-sum naga Yevan mengambil keputusan angin malam berembus Yevan berjalan sendirian mengamati medan pegunungan untuk mencari sum-sum naga tiba-tiba ekspresinya berubah saat ia berhenti di jalurnya Yevan melihat seorang wanita cantik duduk bersila di atas batu biru dengan telapak tangan menghadap ke langit itu adalah Lysioman 365 pusaran emas muncul di sekeliling tubuhnya di masing-masing dari 365 pusaran emas itu ada sosok emas yang duduk bersila seperti dewa tiba-tiba sebuah diagram kuno muncul di belakang Lysioman dan seorang dewa emas berdiri di medan perang kuno di sana lautan emas mengalir dan ada banyak mayat tergeletak di tanah di antara mayat-mayat itu ada arhat emas dan setelah pengamatan yang cermat ada juga bodhisatua tujuwarna mereka semua terbaring di tanah selama proses ini tubuh Lysioman terus-menerus berkedip dengan kemegahan ilahi tubuhnya yang seperti giok yang berkilauan berulang kali disempurnakan menjadi satu dengan 365 dewa setelahnya tubuh Lysioman berketar dan rambutnya yang indah berkibar sebuah vas hitam muncul di atas kepalanya vas dao agung ini hampir sama dengan guci iblis penelan surga Lysioman menggunakan energi esensinya sendiri untuk membentuk tubuh vas dan berkultivasi ke tingkat ini Gaisar Hitam pernah berkata bahwa ketika seseorang memahami seni iblis penelan surga hingga tingkat tertentu mereka dapat memilih untuk membentuk vas dao yang agung ini adalah pembawa dao dan di masa depan mereka dapat menggunakannya untuk mengumpulkan kekuatan magis yang tak ada habisnya tanpa dirahukan lagi Lysioman telah mengembangkan dua seni surgawi yang pertama sulit ditebak tapi yang kedua mudah dikenali itulah seni penelan surga namun tiba-tiba mata Lysioman terbuka ia menatap Yevan seperti dua kilat Yevan pun menggunakan teknik sumbernya untuk menyatu dengan gunung dan sungai dan tidak ada jejak kehadiran manusia ia kemudian menggunakan teknik sing dan menghilang ke udara Ye pernah berkata Lysioman telah memasuki istana surgawi di luar tanah telarang kuno kesunyian mungkinkah ia mendapatkan peluang besar di sana Yevan berkultivasi di sepanjang jalan muncul dan menghilang di pegunungan Kinling ia mengamati gunung dan sungai mencari bahan langkah yang bisa ia gunakan saat memahami dao agung dalam setengah bulan terakhir Yevan telah berjalan ratusan ribu mil ia telah menemukan delapan peti mati kuno di dalam pembuluh darah naga dan semuanya adalah mayat para penguasa suci namun Yevan tidak menemukan setetes pun sum-sum yang aneh tanpa sadar Yevan telah tiba di kedalaman pegunungan Kinling dan berada ratusan ribu mil jauhnya dari Sik Dekin tapi tiba-tiba suara yang seperti teriakan burung dan lolongan serigala terdengar lalu seekor kera perak dan serigala surgawi yang besar sekali tiba-tiba muncul mereka saling meleparkan diri satu sama lain cahaya hijau dan cahaya perak melonjak suara tabrakan berguncang dengan keras dan lebih dari 10 puncak gunung di dekatnya rata di kejauhan setengah dari gunung yang megah runtuh dan sebuah kereta perunggu yang compang-camping melesat keluar di belakangnya ada seorang pria tua yang mengenakan jubah naga kuno dan makota naga berkarat mengembudikan kereta wajahnya kelabu pekat dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kereta perunggu yang compang-camping itu ada sosok kecil yang tingginya sekitar satu kaki seluruh tubuhnya berwarna ungu dan mengalir dengan cahaya di kejauhan desisan yang dalam terdengar seekor laba-laba berwarna cerah merayap mendekat seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa inilah raja serangga yang aneh di arah lain seekor seorang biksu tua kurus berjalan di atas bulan seluruh tubuhnya berwarna keemasan jelas sekali bahwa ia telah mengembangkan tubuh arhat emas ke alam yang sangat tinggi ia mengenakan jubah biara yang sudah lapuk biksu tua ini tidak memiliki vitalitas sedikit pun pada kenyataannya ia telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan sekarang hanya menjadi mayat kuno namun ia tidak telah memperoleh kecerdasan dan menjadi seorang kultivator mayat jelas bahwa keberadaan semacam ini tidak akan hidup lama suatu hari ia akan mati di bawah murka langit Yevan tidak bisa berkata-kata ia bersembunyi di kejauhan dan menggunakan teknik ilahi Yuantian untuk menyembunyikan auranya sum-sum aneh itu milikku kerap-perak memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat di sisi lain biksu tua bertubuh emas enam zang meskipun ia hanyalah kulit dan tulang kekuatannya sangat besar ia duduk di atas tebing cahaya putih memancar dari mulutnya melantunkan sebuah kitab suci kuno kemudian sosok Buddha raksasa muncul di belakangnya berhenti berkelahi sum-sum harta karun lahir untukku di dalam kereta perunggu lusuh sosok ungu setinggi satu kaki membuka mulutnya di antara lima raksasa itu ia dan biksu tua itu adalah yang terkuat Yevan terkejut sosok ungu kecil setinggi satu kaki ini terbentuk dari sepotong batu giyok ungu ini jelas adalah harta karun yang langka benda suci yang mengejutkan dunia yang diciptakan oleh orang suci kuno sebagai senjata suci sosok ungu setinggi satu kaki itu bahkan lebih berharga daripada sum-sum naga pada tengah malam itu auman naga tiba-tiba bergema di kejauhan energi dasyat merembas ke udara dari puncak gunung dengan air terjun berwarna perang garis cahaya warna-warni hijau memancar keluar menarik kemegahan bintang dan bulan mereka terhubung bersama seperti naga besar yang membumbung tinggi aku mengerti sekarang akar leluhur pegunungan Kinling masih hidup dan bisa bergerak kemanapun hari ini ada seekor naga yang membumbung tinggi di bawah tanah sepertinya kelima raksasa ini sudah pernah melihat pemandangan seperti itu beberapa makhluk kuat bergegas maju bersama tiba di depan puncak utama dalam sekejap masing-masing dari mereka mengulurkan cakar besarnya dan menghantam ke bawah gunung yang megah ini terbelah dan jatuh ke tanah ada sebuah gua naga di dasar gunung cahaya hijau melesat ke langit seperti kabut yang menyelimuti udara energi drakoniknya meluap menciptakan hamparan keharuman benar-benar seperti ini urat naga yang bergerak keluar dari urat nadi bumi hari ini untuk menyerap keluar kekuatan bintang dan bulan kumam yevan setelahnya kelima raksasa itu pun bertukar pukulan dalam jarak sekitar 10 li semua pegunungan telah hancur yevan mengoperasikan mata surgawi dan melihat gua naga itu melalui lima jenis cahaya ilahi cahaya hijau berkedip-kedip dan sebuah cekungan batu berwarna hijau tua muncul di sampingnya ada 6 tetes cairan hijau tua di dalamnya sum-sum naga bermutu tinggi kualitasnya bahkan lebih hebat daripada sum-sum naga ungu yang pernah kulihat sebelumnya hati yevan bergetar dan matanya bersinar kelima raksasa itu bertarung dengan sengit setiap kali seseorang mencoba mengambil cekungan batu mereka akan diserang oleh raksasa yang lainnya yevan tidak lagi ragu-ragu ia mengoperasikan teknik sumber dan menjadi satu dengan urat nadi bumi ia menyembunyikan auranya dan menenggelamkan dirinya ke dalam tanah yevan menggunakan teknik sing untuk mendekati gua naga dengan cepat lalu ia melompat dan mengulurkan tangan amas raksasa guna mengambil 6 tetes cairan ilahi seketika itu juga kelima raksasa menjadi sangat murka mereka semua melepaskan kekuatan siri yang mengerikan untuk menyerang yevan yevan bergerak dengan kecepatan tinggi terbang melalui urat nadi bumi seperti seberkas cahaya sosok giyok ungu yang dianggap sebagai harta karun oleh orang bijak kuno mengejar dengan kecepatan tinggi ia pun membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya ilahi giyok ungu lalu sutaski ungu bawaan meletus dari urat nadi bumi yevan pun memuntahkan seteguk darah emas untungnya setelah menerima serangan itu ki ungu bawaan tidak menyusulnya terlalu biksu tua itu juga menyerang segel tangan buddha menghantam ke bawah tapi tidak mengenai sasarannya segel ini hanya menyapu yevan dan ia pun terlempar ia terbatuk-batuk dan mengeluarkan cukup banyak darah yevan menerima beberapa serangan lagi dan akhirnya menyingkirkan ami tabak emas dan ki ungu bawaan setelah seperempat jam ia pun baru berhenti setelah berlari sejauh ribuan mil yevan kemudian mengedarkan kitab suci nirwana yang diajarkan anmyo yi kidara emas yang tak berujung terbakar dan tulang-tulangnya pun berderak hal ini berlangsung selama dua jam sebelum yevan membuka matanya tulang-tulangnya telah menyambung dan retakannya juga sudah mulai menghilang setengah bulan kemudian yevan melakukan perjalanan sejauh seratus ribu mil sebelum berhenti ia pun diam-diam mengamati selama dua hari dan hanya setelah melihat bahwa tidak ada kelainan ia memulai kesengsaraan kesengsaraan ini sangat luas tapi tidak dapat mengatikan yevan ia memurnikan kualiki semua penciptaan membaptis sosok emas kecil yang terbentuk dari lautan kesadarannya dan juga melunakan tubuhnya setelah beberapa jam yevan berhasil memasuki transformasi kelima alam naga kemudian yevan terbang lebih dalam kebunungan kin mengamati medan yang ada di sana ia percaya bahwa pasti akan ada sum-sum kelas fantasi yang sebanding dengan obat abadi dua hari setelahnya yevan mendengar suara guntur ia dengan cepat terbang ke depan dan sebuah danau besar muncul di tengah pegunungan ia melihat sebuah tablet batu kuno dengan tiga kata terukir di atasnya kolam transformasi surgawi siapa yang mengalami kesengsaraan di kolam transformasi surgawi ini tapi apakah ini benar-benar kolam transformasi surgawi? setelah berjalan beberapa lusinli yevan akhirnya melihat pemandangan yang menakutkan ada 32 sosok di lautan petir darah yang tak berujung pada saat ini yevan menghirup udara dingin orang-orang yang ia lihat terlalu aneh dikatakan bahwa ada banyak makam kuno di bawah pegunungan kinli mungkinkah inilah sekelompok ahli kuno yang menjadi mayat dan merangkak keluar dari makam mereka untuk melalui kesengsaraan surgawi mereka terbentuk dari sumber energi esensi bukan tubuh yang sebenarnya yevan terkejut akhirnya ia menemukan orang ketiga puluh tiga di tengah lautan petir seluruh tubuhnya telah menyatu dengan keampaan dan sebuah fas hitam tergantung di atas kepalanya seperti yang diharapkan dari seorang kultivator seni iblis penelan surga ia benar-benar melahap begitu banyak orang huayunfei, kita bertemu lagi yevan berdiri di kejauhan dengan ekspresi acotajo puluhan ribu kesengsaraan surgawi menghantam dan ia melakukan yang terbaik untuk melawan fas di atas kepala huayunfei menelan dan memutahkan petir transformasi ke delapan alam naga yevan menghidup udara dingin seni iblis penelan surga memang sangat menakutkan seluruh dunia adalah kuali obat bagi mereka selama itu adalah seorang ahli ia bisa melahap asal orang itu untuk memperkuat diri sendiri yevan tidak menyangka kultivasi yunfei akan meningkat secepat ini yevan yakin kekuatan orang ini lebih mengerikan daripada saat terakhir kali mereka bertarung ketika petir terakhir sudah menghilang semua esensi kembali ke tubuh yunfei semua sosok kuno itu juga telah menghilang yevan berdiri tegang ia pun langsung mengayunkan cambuk ilahi dan menghancurkan langit yunfei memegang perisai phoenix berlapis emas dan memblokirnya secara langsung saudara ye kita bertemu lagi yunfei sudah berganti pakaian menjadi satu set pakaian biru iya dunia ini emang kecil balas yevan sebenarnya kita benar-benar bisa duduk dan mengobrol ini tidak harus menjadi pertarungan hidup dan mati ucap yunfei bukankah kamu selalu ingin melahap asal mula dari tubuh suciku yevan mulai melangkah waktu telah berubah kamu dan aku hampir menjadi musuh bersama dunia mengapa kita tidak bekerja sama tidak perlu bertarung sampai mati kan bekerja sama denganku untuk membunuh orang dan mendapatkan asal mula tubuh mereka lalu kamu akan melahapku pada akhirnya aku selalu merindukan kitab suci kuno kaisar agung yang kejam biarkan kau melihat berbagai teknik suci yang tak tertandingi itu balas yevan saudara ye hari ini bukan tiga tahun yang lalu aku tidak memiliki keraguan sekarang jika kita bertarung sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati saudara ye kamu datang dari dunia luar tempat itu benar-benar membuat orang merindukannya aku berharap suatu hari nanti aku bisa pergi ke sana hua yunfi mengungkapkan senyum tipis mendengar ucapannya yevan sedikit linglung apakah li sioman sudah menceritakan semuanya tepat pada saat ini hua yunfi mengambil tindakan tegas ia sengaja membiarkan emosi yevan berfluktuasi dan menampilkan serangannya yang paling kuat yunfi membentuk segel dengan kedua tangannya dan sebuah lubang hitam besar muncul ingin menelan yevan ia menampilkan seni iblis penelan surga dalam serangan pertamanya mata yevan seperti kilat jejak merangkul gunung jejak raja manusia dan jejak pembalik surga dilepaskan secara berurutan lubang hitam itu pun runtuh dan yevan bisa membebaskan diri kemudian tangan emosi evan terulur mencabut sebuah pulau di tengah danau ia menggabungkannya dengan segel merangkul gunung dan memukul ke bawah hua yunfi pun langsung menunjuk dengan jarinya dan cahaya hitam muncul mengubah gunung menjadi debu dengan satu pikiran bunga bermekaran seorang penguasa turun ke dunia hua yunfi berteriak pelan kelopak bunga transparan kini jatuh satu demi satu setiap kelopak bunga adalah bunga pencerahan dan terukir dengan jejak hua yunfi pada saat ini berkas cahaya dao agung jatuh dari kelopak bunga seperti ribuan air terjun sontak ekspresi yevan menjadi serius tangannya bergerak dan ia menggunakan seni pertempuran suci untuk mengeksekusi diagram taiji diagram ini yang muncul dan yevan melengkukkan tubuhnya seperti naga saat ia bergegas keluar yevan menghancurkan kelopak bunga yang memenuhi langit dan membunuh jutaan hua yunfi hanya tubuh aslinya yang tersisa di atas kelopak bunga mata yunfi berkedip-kedip dan ia menunjukkan ekspresi terkejut namun yunfi dengan cepat menjadi tenang dan mengambil inisiatif untuk menyerang kembali seni sepuluh ribu transformasi yunfi menunjukkan teknik ilahi lain yang bisa merebut kekuatan langit dan bumi tidak peduli apapun jenis teknik rahasia itu itu tidak akan berubah menjadi biasa di hadapan seni transformasi sepuluh ribu meskipun yevan sudah pernah melihatnya ia masih merasakan tekanan yang besar seni suci sepuluh ribu transformasi mempengaruhi semua tekniknya pada saat ini yevan langsung meneksekusi teknik sing dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya melepaskan teknik pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya huayunfi juga menggunakan semua tekniknya mereka dilengkapi dengan sepuluh ribu transformasi seni suci keduanya terlibat dalam pertempuran yang mengguncang langit bertarung dari kedalaman danau sampai ketepian yevan dengan panik meningkatkan kekuatan tempurnya bersentuhan dengan alam delapan batas huayunfi pun merasakan sedikit tekanan tapi tiba-tiba pegunungan sepanjang lebih dari 20 mil tersedot ke tangannya itu berubah menjadi pegunungan sepanjang 1 meter dan menghantam kara yevan yevan pun menggunakan tinjo emasnya menghantam pegunungan setinggi 1 meter ini cahaya kemasan pun memancar ke segala arah yevan menghancurkan pegunungan itu mengungkapkan wujud aslinya pegunungan sepanjang lebih dari 20 mil runtuh saat batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya perjatuhan dari udara menyebabkan asap mengepul ke langit kemudian yevan mengaum saat segala macam fenomena terwujud ingin menjebak huayunfi dan melawannya sampai mati tentu saja yang pertama bertindak adalah raja abadi di udara telapak tangannya yang besar seperti gunung menghantam ke bawah seni surgawi terbang huayunfi mengeluarkan rawangan panjang saat kekuatan serangannya menjadi sangat mengejutkan ini adalah salah satu teknik yang dimiliki oleh kaisar yang kejam ketika yang masih hidup yunfi benar-benar bertarung sengit dengan fenomena yevan dan mengambil inisiatif untuk menyerbu dan mendekatinya huayunfi menggunakan kesempatan ini untuk menanamkan seni surgawi terbang ke tubuh yevan sontak yevan bergetar hebat organ-organnya hancur tulang dan uratnya patah darah kemasannya berceceran di mana-mana untungnya ia tidak berubah menjadi daging cincang setelahnya teriakan burung phoenix mengguncang sembilan langit api yang tak pernah padam membakar dengan ganas di kejauhan tubuh fisik huayunfi yang hancur mulai terkumpul kembali inilah teknik regenerasi malah petaka phoenix yevan juga mengaktifkan sutra nirwana dan mengaktifkan rahasia semua menyebabkan teknik penyembuhan ini menjadi 10 kali lebih kuat lalu keduanya berdiri pada saat yang sama huayunfi telah pulih ke kondisi puncaknya tapi yevan masih memiliki retakan di tubuhnya lalu huayunfi tertawa dingin dan melesat seperti kilan ia kembali mengeksekusi seni surgawi terbang yevan membalas dengan jurus pembalikan langit keduanya bertabrakan menyebabkan langit dan tanah terbalik harus dikatakan bahwa seni surgawi terbang terlalu menakutkan mampu menebang bahkan tubuh seorang suci senjata ilahi akan segera berubah menjadi bubuk saat bersentuhan inilah pertama kalinya yevan merasakan ketakutan seperti itu tangan kiri huayunfi menampilkan seni surgawi terbang kekuatan serangannya mengejutkan dunia tangan kanannya menampilkan seni 10 ribu transformasi menghalau semua penghalang ketika kekuatan itu digabungkan itu seperti teriakan naga dan burung phoenix begitu seni surgawi terbang digunakan ada puluhan ribu cahaya warna-warni antara langit dan tanah yevan terus menerus menggunakan segel tetapi ia tidak bisa memblokirnya darah emas muncrat dari mulutnya dan juga lengannya patah tubuhnya terbang mundur dan ada 49 gunung di bawah yevan yang telah berubah menjadi debu terlalu kuat seni terbang surgawi dan seni 10 ribu transformasi diciptakan oleh kaisar agung yang kejam untuk menargetkan sebenar rahasia mereka benar-benar sangat mengerikan gumam yevan sambil melawan ia terus menerus menyimpulkan seni karakter pertarungan atau pertempuran dan mulai memahami tekniknya sendiri di tengah-tengah kehidupan dan kematian yevan melupakan dirinya dan ia bergerak dengan bebas tiba-tiba tubuhnya bergetar luka-lukanya akhirnya sembuh pada saat ini langit dan bumi berguncang serta dao agung bergema yevan telah maju ke kondisi misterius kida ramas dari tubuh suci berubah menjadi diaga lingkaran tai chi tubuhnya menjadi garis pemisah antara yin dan yang tangannya menjadi titik yin dan yang huayunfei serahkan nyawamu yevan berteriak ia akhirnya mulai melancarkan serangan yang cepat dan ganas yevan membentuk diagram dao manusia dan terbang ke depan huayunfei pun langsung mengatipkan seni surgawi terbangnya kekuatan makhluk abadi terbang bisa menembus langit tetapi ketika menghantam lingkaran emas itu tidak dapat menembusnya bahkan satu inci pun lantas yinfei menyapu dengan seni sepuluh ribu transformasi itu bisa melarutkan semua teknik ilahi di dunia mengembalikannya ke keadaan biasa namun itu masih tidak dapat menghancurkan lingkaran emas setelahnya yevan menyerang lengkungan berbentuk naga itu berguncang dan melukai huayunfei dengan parah hampir membelahnya menjadi dua yinfei pun terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah saat ia terbang mundur ratakan muncul di tubuhnya dan sebenarnya ada cahaya lima warna yang berkedip-kedip darahnya mengandung lima cahaya teknik iblis penerahan surga mengubah fisiknya ke tingkat seperti itu yevan tercengang musuh besarnya tidak hanya memiliki tubuh fisik yang kejam tapi bahkan warna darahnya pun berubah ekspresi huayunfei kini terlihat serius seluruh tubuhnya diwarnai dengan lapisan cahaya ilahi lima warna dan matanya sejernih danau kecil ia sekali lagi menggunakan teknik surgawi terbang dan kekuatan yang melebihi batas tubuh manusia mengalir seperti sungai perak kemudian dengan gemuruh itu melonjak di depan dengan sangat keras tubuh yevan seperti naga bertandung tubuhnya adalah garis pemisah antara yin dan yang di dalam lingkaran taiji emas ia bergetar sekuat tenaga dan melesat seperti sambaran petir berbenturan langsung dengan seni surgawi terbang tabrakan hebat itu membuat batu-batu gunung berterbangan ke segala arah di bawahan taman yang mengguncang dunia ini semuanya berubah menjadi debu yevan terlempar dan segumpal darah emas mengalir dari mulutnya namun ia dengan cepat menstabilkan diri di sisi lain huayunfei batuk-batuk mengeluarkan darah seruan burung phoenix datang dari dalam tubuhnya api suci lima warna menyala dengan ganas dan tubuh dari huayunfei pulih sekali lagi kaisar agung yang kejam tidak pernah lebih lemah dari siapapun sepanjang hidupnya ia tidak tertandingi sejak zaman kuno kaisar yang kejam menciptakan seni surgawi terbang dan seni sepuluh ribu transformasi sebagai jawaban atas kesembilan rahasia hari ini aku tidak bisa menekanmu bukan karena kedua seni itu lebih rendah melainkan karena aku belum sepenuhnya memahaminya pada saat ini yevan pada saat ini temperamen huayunfei tampak berbeda di langit di atas kepalanya cahaya hitam berkelebat dan dengan cepat terjalin membentuk vas berwarna hitam huayunfei menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk membentuk vas dao yang besar ini itulah bentuk nyata dari dao setelah dipukul oleh vas dao yang besar tubuh yevan terasa seperti akan terbelah ini adalah pemandangan yang sangat aneh vas yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam berhadapan dengan lingkaran taiji emas keduanya menyerap aura dao agung dan untayan demi untayan hukum alam terjalin ini adalah tabrakan dao agung sebuah konfrontasi dari berbagai misteri yang mendalam di antara keduanya cahaya hitam dan cahaya kemasan mengalir ke langit vas hitam dan lingkaran taiji emas bertabrakan entah berapa kali sebelum berhenti kedua pembawa dao ini memenuhi udara dan dunia segera menjadi tenang darah emas mengalir keluar dari sudut mulut yevan tubuhnya terus bergerak ke atas dan ke bawah dan lingkaran taiji berputar di sisi lain vas dao agung yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam tenggelam ke atas dan ke bawah huayunfi menderita luka yang tak terbayangkan jika bukan karena teknik regenerasi malah petaka phoenix yevan pasti sudah membunuhnya tak lama vas dao agung dan sepuluh ribu metode turun helai demi helai bergabung menjadi satu dengan huayunfi cahaya hitam mengalir membuatnya semakin berbahaya seni surgawi terbang dan seni sepuluh ribu transformasi sepenuhnya ditampilkan keduanya pun bertarung dengan intens sudut mulut mereka berlumuran dengan darah keduanya terbang mundur dan kemudian mereka bergegas satu sama lain lagi meskipun mereka bertarung dengan intens hati mereka berdua tenang pada saat kritis ini mereka masih mencoba mencari dao pihak lain lalu lingkaran taiji berputar sedikit menembakkan cahaya mematikan untuk menyerang vas dao agung vas dao agung tidak bisa dihancurkan namun tidak bisa dipotong yevan menggunakan kehebatan pertarungannya yang kuat untuk memotong untayan itu ingin memutuskan hubungannya dengan huayunfi vas dao agung akhirnya sedikit menyimpang itu tidak lagi berada di tengah kepala huayunfi dan hampir terbang keluar yevan pun terus menerus menyerang dengan gencar dan gerakan membunuhnya tak henti-hentinya huayunfi berteriak dengan keras rambutnya acak-acakan ia dikirim terbang oleh jejak dao berbentuk naga milik yevan dan hampir terbelah menjadi dua kamu mati aku akan hidup aku akan berjalan keluar sendirian huayunfi membuka mulutnya dan meludahkan sebuah bintang ukurannya sebesar kepalan tangan melayang di atas kepalanya yevan juga membuka mulutnya dan meludah sebuah kereta hitam sepanjang satu inci muncul di telapak tangannya dalam pertempuran antara senjata ilahi itu semudah menghancurkan rumput kering bentrokan pertama antara keduanya menyebabkan tanah dalam radius lebih dari 10 mil tenggelam puluhan kaki tidak perlu menyebutkan gunung-gunung di tanah yang segera berubah menjadi debu huayunfi kamu tidak bisa melakukannya lagi sebenarnya kamu seharusnya sudah dikalahkan sejak lama kamu telah menggunakan teknik regenerasi bencana pinik serus-menerus dan kamu sudah berada di ujung tali biarkan aku mengirimmu dalam perjalanan yevan berdiri di atas kereta naga hitam memegang cambuk ilahi di tangannya dalam pertempuran hari ini aku memang telah menderita kehilangan vitalitas yang besar teknik malapetaka piniks menghabiskan sebagian besar sumber energiku dan aku harus beristirahat untuk waktu yang lama fisik suci benar-benar sesuai dengan reputasinya kamu adalah ramuan ilahi dari dunia fana di masa depan aku pasti akan memetikmu dan memurnikanmu di kualiku hari ini akan sangat sulit bagimu untuk membuatku tetap di sini namun aku bisa membuatmu membayar harga tertentu darah lima warna mengalir keluar dari sudut mulut huayunfi tapi niat bertarungnya tinggi ia mengaktifkan bintang besar di atas kepalanya dan menekan ia memegang sayap piniks emas di tangannya juga dan mendekat pada saat yang sama ye pan mengacungkan cambuk ilahi berbenturan keras dengan sayap piniks emas yang ada di tangan huayunfi selama proses ini ye pan membuka mulutnya dan memuntahkan energi esensi yang seperti lautan memasuki lingkaran emas ia mengacungkan cambuk ilahi menyerang ribuan kali menghantam sayap piniks emas huayunfi pun terus menerus batuk darah bahkan dengan teknik regenerasi malapetaka piniks ia tidak bisa menahannya lebih lama lagi lalu huayunfi mengeluarkan pagoda tembaga hijau yang sangat rusak awalnya memiliki 9 lantai tapi sekarang hanya tersisa 5 lantai ada tekanan yang menakutkan yang datang dari pagoda senjata ilahi raja yang rusak cahaya ilahi melintas di mata ye pan saat ia berkata kecuali kamu memiliki senjata suci ekstrim tidak ada gunanya apapun yang kamu keluarkan sekarang kereta perang hitam itu menerjang maju dan dengan kuat bertabrakan dengan bintang yang besar ye pan mengacungkan cambuk ilahi dan menyerang dengan sangat cepat huayunfi pun terguncang sampai-sampai ia muntah seteguk besar darah sepertinya ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hendak melarikan diri namun ia langsung berkata dan tertawa kamu tidak bisa membunuhku aku akan segera kembali ada banyak obat abadi di dunia ini yang bisa aku murnikan pada saat itu kamu akan jauh untuk menjadi lawanku di dunia ini yang terkuat bukanlah fisik bukan kitab suci kuno bukan obat ilahi itu adalah hati dari dao seseorang jika kamu berani muncul di hadapanku aku pasti akan membunuhmu sama seperti sekarang pada saat ini di kejauhan seorang wanita cantik terbang mendekat wanita ini adalah Lee Sioman adik Sioman bunuh dia saat ini ia sudah hampir kelelahan ucap Khoa Yunfe Yevan berdiri di atas kereta perang hitam dan memegang cambuk ilahi matanya memancarkan cahaya dingin ketika menatap Lee Sioman mereka berdua datang dari sisi lain langit berbintang Yevan awalnya tidak ingin bergerak tapi jika pihak lain mengungkapkan niat membunuhnya maka Yevan pasti akan menghabisinya tak lama Lee Sioman tiba dan berhenti di udara ia tidak mengatakan apapun matanya dingin menyebabkan suasana menjadi aneh hati Yevan bergetar ia berpikir bahwa Yunfei pasti tahu tentang hubungannya dengan Lee Sioman mantan kekasih berubah menjadi musuh dan saling berhadapan dalam pertarungan hidup dan mati tidak ada yang bisa menghadapi satu sama lain dengan tenang ini adalah serangan psikologis milik Huayunfei adik perempuan Sioman jika kamu ingin menyelesaikan teknik iblis penelan surga kamu harus benar-benar memotong masa lalumu kamu perlu memahami hatimu dan melampaui dirimu sendiri untuk membuktikan daumu ucap Huayunfei dengan tenang Lee Sioman tidak mengucapkan sepasak patah kata pun sebaliknya ia berjalan maju selangkah demi selangkah kapak belati Phoenix peraknya diarahkan ke dari Yevan dengan aura pembunuh apakah kamu benar-benar tidak berperasaan sehingga kamu ingin bergerak melawanku Yevan menatapnya setelah hening beberapa saat Lee Sioman meletakkan kapak belati Phoenix dan ia berucap kamu bisa pergi sekarang mengapa aku harus pergi aku belum menyingkirkan Huayunfei kalau begitu kamu ingin tinggal dan bertarung denganku tanya Lee Sioman mendengar ucapan mantan wanitanya ini Yevan pun tertawa keras tapi ada jejak kesepian di dalam nadanya bagaimanapun mereka berasal dari langit berbintang yang sama dan mereka juga pernah melalui masa-masa yang indah namun pada akhirnya keduanya saling berhadapan seperti ini kalian berdua datanglah padaku bersama-sama bantu aku menghentikan kereta naga hitam itu ucap Lee Sioman pada Huayunfei dengan dingin baiklah Huayunfei pun mengangguk kemudian Sioman melambaikan kapak belati pertempuran menebas secara diagonal ke leher Yevan pada saat yang sama Huayunfei mengaktifkan bintang besar menekan kereta perang hitam dengan sekuat tenaganya Yevan pun tersenyum dingin ia mengacungkan cambuk ilahi memukulkannya ke kapak belati perang milik Lee Sioman kamu masih belum cukup sontak tubuh Lee Sioman berguncang keras dan ia terlempar jauh namun ia tidak terluka parah kemudian Lee Sioman mengeluarkan teriakan ringan sebuah kekuatan ilahi misterius melonjak keluar dari tubuhnya Lee Sioman tampak seperti terbuat dari emas kulitnya berkilau tapi diselimuti cahaya ilahi keemasan kekuatan siapa ini Yevan berteriak keras dan melakukan langkah pertama ia mengendarai kereta hitam dan mengayunkan cambuk ilahi ke depan namun bintang-bintang besar di langit berguncang dengan keras menghalangi kereta kuno Huayunfei mencegatnya dengan kekuatan surgawi terbang tidak membiarkannya yang mendekat Yevan pun berteriak panjang lingkaran tai chi emas keluar di tubuhnya sangat menyelokan itu memutar Yin dan Yang dan kekuatan hidup dan mati menghalir gerbang kehidupan ditujukan padanya dan gerbang kematian ditujukan pada kekuatan surgawi terbang lalu Lysioman menyerang kapak belati Phoenix di tangannya bersenandung dan itu berubah menjadi burung Phoenix ilahi yang menyerang itu bertabrakan dengan cambuk ilahi dan kali ini mereka seimbang Yevan tidak percaya bahwa dirinya bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu kekuatan nilai emas semacam ini bukanlah milik Lysioman kalian berdua datang dan matilah bersama Yevan berkata dengan dingin ia meningkatkan kehebatan pertempurannya ke alam delapan batas mendengar ucapannya Hua Yunfei tertawa terbahak-bahak Fas berharga Dao Agung melayang naik turun dan dengan sayap Phoenix emas ia menyerang dengan tegas Yevan pun menggunakan lingkaran tai chi emas untuk memaksa Hua Yunfei kembali kemudian ia bergegas menuju Lysioman seperti naga banjir tak lama suara surgawi yang luas terdengar Lysioman diselimuti oleh kemegahan emas 365 pusaran emas kecil itu mengeluarkan suara ilahi yang terdengar seperti nyanyian apa ini tubuh Yevan bergetar hebat jika bukan karena pelindungan lingkaran tai chi emas suara surgawi yang misterius ini akan menembus ke dalam lautan kesadarannya lalu Yevan menggunakan teknik pertempuran dan mengacungkan cambuk ilahinya lagi menyerang ke arah kepala Lysioman langit pun runtuh dan Lysioman jatuh ke belakang tapi 365 pusaran emas kecil di tubuhnya menjadi lebih dalam melepaskan sinar cahaya yang melesat ke langit suara ilah itu berpilin bersama dan terus-menerus bertabrakan dengan lingkaran tai chi emas lingkaran tai chi emas berguncang dengan keras Yevan menggunakan kekuatan lelapan batasannya dan menerobos cahaya kemasan lalu menghantamkan cambuk ilahi namun 365 pusaran emas masing-masing memuntahkan seberkas cahaya ilahi yang berubah menjadi telapak tangan emas yang memblokir cambuk ilahi ini ini bukan kekuatanmu hati Yevan bergetar ia merasakan aura berbahaya tapi tampak familiar namun ia tidak tahu ini milik siapa Lisioman pun berteriak ringan 365 pusaran emas berubah menjadi diagram yang menutupi Yevan hendak menekannya di bawah Yevan samar-samar bisa melihat bahwa sosok-sosok emas yang duduk di 365 pusaran emas semuanya membuka mata mereka pasti orang yang sama karena mata mereka persis sama dan berasal dari satu dewa kemudian nyanyian Buddha bergema di langit dan tanah sebuah kuil emas yang terbentuk dari suara surgawi turun dari langit di dalamnya arhat-arhat emas berlumuran darah dan para bodhisatwa terbaring di tanah darah dewa tujuh warna mengalir itu sangat menakutkan karena menekan karah Yevan kekuatan siapa ini aku pasti pernah melihatnya Yevan merasakan sedikit kegelisahan pada saat yang sama Wayunfei mendesak bintang besar itu untuk turun juga ia menggunakan senjata ilahi rajanya untuk melenyapkan kekuatan ilahi Yevan dan tanpa ampun menyerangnya Yevan pun berteriak dengan keras tubuhnya berubah menjadi jejak dao berbentuk naga di dalam lingkaran Taichi emas tangannya mendorong Yin dan Yang mengembangkan kekuatan hidup dan mati saat ia bertarung melawan dua ahli hebat sendirian pada saat ini lingkaran Taichi emas kereta naga cambuk ilahi sudah menyatu bintang besar di atas kepala Wayunfei pun bergetar retakan muncul di tubuhnya dan kuil emas juga bergetar hebat sulit untuk distabilkan Yevan mengeluarkan rawangan panjang kehebatan pertempurannya melonjak saat ia mengangkatnya ke domen delapan batas dengan suara yang keras lingkaran Taichi emas yang sempurna dan kereta naga menyatu gelombang kekuatan seperti samudera menyembur keluar Wayunfei menderita luka serius dan terbang bersama dengan bintang besarnya pada saat yang sama tubuh Li Xioman juga bergoyang yang lalu Yevan berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan mengejar kereta kuno hitam bertabrakan dengan bintang besar mereka terus berguncang dan cahaya hitam serta cahaya bintang mengalir ke segala arah Yevan berada di dalam lingkaran Taichi emas ia mengacungkan cambuk ilahi menyerang ribuan kali Wayunfei melakukan yang terbaik untuk melawan kemudian ia membuka mulutnya dan batuk seteguk darah lima warna itu seperti bunga ilahi yang mekar mengalir dengan kemegahan yang menyihir darah itu mengandung kekuatan ilahi dan ia pun mundur tidak bagus Yevan merasa ada yang tidak beres kuil ilahi yang awalnya tidak stabil di langit tiba-tiba menjadi kokoh itu turun seperti senjata ilahi raja abadi memancarkan tekanan yang hebat Wayunfei menggunakan dirinya sebagai umpan mengetahui bahwa Yevan tidak akan bisa membunuhnya ia yang membuka jalan bagi jurus pembunuhan Lee Sioman untuk melukai lawannya Yunfei menggunakan bintang besar itu untuk menempel pada kereta kuno membuatnya sulit untuk bergerak satu inci pun kuil ilahi emas megah yang mengalir dengan cahaya ilahi itu menekan Yevan memaksanya untuk meninggalkan kereta naga pegunungan dikejauhan runtuh terus menerus dan asap serta debu membumbung ke langit Yevan terus mencoba beberapa kali tapi ia tidak bisa menggerakkan kereta hitam itu tidak dapat dipisahkan dari bintang besar dan ia tidak dapat memindahkannya Yevan tidak punya pilihan selain mengaktifkan mantra pertempuran dan melepaskan cahaya menyala untuk berbenturan dengan kuil emas Yevan pun berubah menjadi lingkaran taiji emas membumbung tinggi ke langit akhirnya kuil kuno emas itu hancur berantakan dan dengan satu pukulan gunung-gunung runtuh dan langit terletak Lee Sioman pun berteriak keras rambutnya yang indah berkibar di udara saat ia terus menerus menyemburkan beberapa suap darah tubuhnya terlempar ke belakang dan sepotong besar gaun tempur berbentuk teratai miliknya terkoyak kemudian Wai Yun Pi bergerak Fas Dao Agong di atas kepalanya memancarkan puluhan ribu cahaya hitam untayan demi untayan cahaya hitam meningkatkan kekuatan surgawi terbang ia sekali lagi mencoba membunuh Yevan Yevan kini terhalang jadi hanya bisa berhenti dan bertarung inilah lawan yang sangat kuat yang tidak bisa diremehkan dan ia melewatkan kesempatan untuk membunuh Lee Sioman di langit Lee Sioman berhenti dan melantunkan tulisan suci kuno seluruh tubuhnya berkilau dan cahaya ilahi terbang keluar membentuk diagram kuno emas diagram itu berubah menjadi sebuah kuil kuno dan sangat misterius suara dao nyanyian dan suara pengorbanan datang dari era kuno mereka berkumpul bersama membentuk kuil dewa emas yang baru membuatnya semakin misterius sementara yevan dan huayun bertarung dengan intens Lee Sioman menyerang lagi menggunakan kekuatan iblisnya untuk menyerang kuil kuno emas itu menekan ke bawah dan pintu kuil terbuka lebar itu memiliki kekuatan yang bisa meneran langit dan dengan paksa menyedot yevan ke dalamnya pada saat ini seluruh tubuh yevan merasakan sakit yang luar biasa ia sebenarnya akan dimurnikan di dalam semua jenis suara ilahi kuno terdengar pada saat yang sama seolah-olah ada 3000 biksu ilahi yang bernyanyi jika bukan karena yevan menciptakan lingkaran taiji emas kemungkinan besar ia akan berada dalam bahaya ia pun merobek dinding kuil kuno saat berjalan keluar selangkah demi selangkah namun tepat pada saat ini aura yang mengerikan meresap cahaya berkedip-kedip di dalam kuil kuno emas dan mayat-mayat arhat tergeletak satu demi satu selain itu ada juga mayat beberapa bodhisatwa darah dewa berwarna pelangi mengalir membuat kuil kuno itu terlihat seperti tempat iblis pada saat yang sama sesosok tubuh kemasan mendekat mayat arhat emas dan bodhisatwa berada di kakinya seolah-olah ada dewa yang berjalan dari era kuno sepertinya tidak asing aku ingin tahu siapa itu yevan memiliki keraguan di dalam hatinya lalu ia membuka mata surgawi dan menatap langsung ke sumbernya kuil emas serta para arhat dan bodhisatwa emas itu semuanya ternyata terbentuk dari jalinan hukum alam emas bahkan penguasa itu pun sama itu bukan tubuh fisik asli namun untayan kehendak ilahi yevan menemus dingin danau emas diantara alisnya berkobar dan sesosok emas kecil keluar yevan mengaktifkan karakter semua dan terus mengoperasikannya sosok emas kecil yang terbentuk dari kehendak ilahi yang kuat lalu membuka mata ilahinya sosok itu dapat dengan jelas melihat setiap hukum alam dan terus menerus meruntuhkan kuil kuno di depan sosok emas itu seperti dewa iblis yang sedang membantai dengan cepat inilah penguasa kuil kuno ia terbentuk dari kehendak ilahi dan kekuatannya sangat mengejutkan keduanya bertarung dengan sengit dan fluktuasi kekuatan kehendak yang menakutkan pun meletus yevan yang menyaksikannya tercengang kekuatan macam apa yang dipinjam li sioman sebenarnya kehendak ilahi ini sangat mengerikan tapi pada akhirnya sosok emas kecil diantara alis yevan menjadi lebih kuat sosok itu melenyapkan keberadaan di kuil kuno dan ia menghilang dalam sekejap tidak jauh dari situ li sioman berteriak ketakutan ia terbatuk batuk dan hampir jatuh dari langit haparan cahaya ilahi keemasan memasuki tubuhnya di sisi lain huayunfi akhirnya tidak berdaya untuk menelan kereta untuk menekan kereta perang kuno berwarna hitam ia pemenyikirkan bintang besarnya dan mundur yevan berdiri di atas kereta naga lagi ruang diantara alisnya berkedip dan sosok emas kecil itu masuk ia megang cambuk ilahi di tangannya dan menatap dua musuh besar dengan ekspresi dingin kemudian sebuah kuali muncul di atas kepalanya sumber energi dari segala sesuatu turun seperti tirai hujan energi kuning misterius beredar dan melindunginya dengan erat wayun feda peduli dengan bahaya dan dengan paksa menggunakan teknik regenerasi bencana phoenix untuk memulihkan dirinya ke kondisi puncak ia menggunakan kekuatan surgawi terbang untuk melawan yevan lagi fas berharga dao agung juga muncul di atas kepala lisyoman sinar cahaya hitam turun dan terhubung dengan 365 pusaran emas di permukaan tubuhnya di setiap pusaran emas ada sosok emas yang duduk bersilah di belakang mereka ada sebuah dunia setiap kali mereka berbenturan akan ada gelombang kejut yang menakutkan pada akhirnya bahkan ada telapak tangan emas yang menampar keluar dari pusaran emas tersebut semua jenis senjata ilahi dan harta karun magis keluar dan ditekan kebawah itu sangat mengerikan di akhir pertempuran yevan benar-benar murka semua jenis fenomena aneh muncul seni rahasia pertempuran dan seni rahasia semua digunakan bersama tubuh yevan berada di dalam lingkaran taiji ruang di antara alisnya berkedip gendak ilahi emas berubah menjadi sosok kecil dan keluar lagi kuali segala sesuatu naik dan turun cambuk ilahi diayunkan kereta naga hitam menyerang segala macam kekuatannya langsung digunakan kekosongan itu pun segera runtuh langit dan bumi berguncang dengan keras selama paruh kedua malam pertarungan itu yunfei dan lisyoman sama-sama batuk darah pada titik ini hua yunfei tidak lagi berani menggunakan teknik malapetaka phoenix jika tidak kekuatan hidupnya akan mengering dan yunfei akan mati tanpa keraguan sementara itu wajah lisyoman juga pucat ia telah kehilangan terlalu banyak darah dan menderita luka serius kehebatan pertarungannya terpengaruh 365 pusaran emas semuanya redup fas dao agong di atas kepalanya juga hampir pecah yevan secara alami juga terluka parah namun kekuatan sucinya tidak akan pernah mengering kehebatan pertempurannya tidak berkurang sedikitpun tubuhnya kini menghilang dan berubah menjadi diagram taiji yang sempurna hua yunfei dikirim terbang seperti orang-orangan sawah bau kanan dan seluruh lengannya berubah menjadi pasta daging tulang dadanya juga telah runtuh kemudian trate hijau melesat keluar dari diagram taiji mendarat di tubuh lishyoman dan hampir menyebarkan 365 pusaran keemasannya lalu trate itu menembus dadanya fisik suci memang sesuai dengan namanya di masa di masa depan aku pasti akan memanen obat sucimu dan menyempurnakannya dikuali miliku hua yunfei berkata dan bergegas kekejauhan lishyoman tidak mengatakan apapun pusaran emas di permukaan tubuhnya berputar ia dengan cepat pulih dari luka-lukanya mata emasnya berkedip ia melihat yevan untuk terakhir kalinya dan berbalik untuk melarikan diri namun yevan langsung mengeluarkan rawangan panjang dan mengejar tanpa henti dalam sekejap mata ia tiba di belakang hua yunfei dan menyerang dengan ganas yunfei pun terbatuk-batuk lagi gaun perang teratih lishyoman juga telah hancur di sisi lain ekspresi yevan masih sangat dingin ia tidak banyak bicara dan terus mengejar tidak diketahui berapa banyak gunung yang telah mereka lewati namun mereka masih bertempur di tengah malam lautan reinkarnasi yevan istana dao empat alam ekstrim dan transformasi naga semuanya memancarkan suara kitab suci seolah-olah empat kaisar kuno sedang terbangun dan alam semesta berguncang untuk beberapa alasan berbagai fenomena tiba-tiba bergabung menjadi satu meskipun itu kabur kekuatannya yang menakutkan melonjak keluar bahkan yevan sendiri tidak bisa menahannya dan hampir hancur lalu yevan berubah menjadi pelangi emas dan keluar tidak peduli bagaimana lawan yang kuat mencoba bertahan ia tidak dapat menghentikan serangan yevan wa yunfei kembali memutahkan seteguk besar darah ia hampir hancur oleh fenomena yang misterius setelah itu yevan terus melakukan gerakan membunuh memindahkan fenomena misterius itu ke depan dan mengambil total tujuh langkah setengah dari tubuh wa yunfei meledak berubah menjadi pasta daging potongan-potongan tulang berterbangan di mana-mana dan pemandangannya sangat berdarah ia berteriak keras dan mundur ribuan meter jauhnya lantas yevan menyerang li sioman yang berada tepat di depannya tapi anomali itu juga menghilang pada saat yang sama ia pemelemparkan lingkaran taiji memanifestasikan dobaoan dan merobek sudut dari 365 pusaran emas yevan terus-menerus melakukan serangan berat ke arah depan li sioman ia akhirnya menerobos pertahanannya dan setelah total 81 serangan yevan akhirnya menghancurkan pusaran emas terakhir lingkaran taiji emas pun mendekat dan yevan mendekat dengan telapak tangannya li sioman melakukan yang terbaik untuk melawan tapi ia akhirnya mengeluarkan teriakan sedih ketika setengah dari tubuhnya patah li sioman terpotong menjadi dua oleh tangan yevan dan menderita kerusakan yang tak terbayangkan tapi tiba-tiba aura aneh muncul dan yevan pun mulai menggigil ia melayang ke langit dan melihat ke belakang dengan waspada pada saat yang sama ekspresi wa yunfi dan li sioman juga berubah mereka bundur pada saat yang pada saat merasakan aura berbahaya ini di kejauhan sebuah gunung kuno kini terbelah dan sosok pria kecil berwarna ungu setinggi satu kaki keluar dengan kereta perunggu di arah lain seorang biksu tua yang hanya tinggal kulit dan tulangnya seolah-olah dia terbuat dari emas juga telah datang yevan pun berbalik dan pergi ia sudah pernah melihat dua makhluk menakutkan ini sebelumnya terakhir kali yevan mencuri sum-sum naga mereka dan hampir mati dibuatnya wa yunfi dan li sioman juga melarikan diri seolah mereka mengenal kedua makhluk menakutkan itu vastawagung mereka melayang leik dan turun benar-benar membawa mereka melayang di udara tidak meninggalkan jejak kemudian biksu tua itu merawang keras dan memanggil gambar Buddha Amitabha ia mengejar yevan dan kecepatannya sangat tinggi di sisi lain orang tua ungu kecil itu mengendari kereta perunggu dan mengejar wa yunfi serta di sioman itu seperti kilat menghilang dalam sekejap harus dikatakan bahwa biksu tua dengan tubuh kemasan ini sangat menakutkan gambar Buddha Amitabha yang ia panggil tidak dapat dihentikan dan tidak ada yang bisa menghentikannya yevan tidak tahu berapa banyak pegunungan yang telah ia lewati dan hanya setelah melakukan perjalanan puluhan ribu li dengan teknik sing yevan akhirnya melepaskan diri dari biksu tua yang menakutkan itu kemudian yevan menemukan sebuah gua kuno dan diam-diam menyembuhkan lukanya kitab suci nirwana beredar dan seluruh tubuhnya terendam dalam energi darah emas langit pun menjadi cerah dan yevan membuka matanya lukanya yang menakutkan hampir sembuh ia pun berdiri dan berjalan keluar dari gua kuno selangkah demi selangkah di pagi yang baik ini yevan berdiri di pegunungan dan sedikit mengernyit setelah pertempuran yang sangat menakutkan itu ia tidak dapat menghentikan huayunfi dan li xioman ini membuatnya merasa sangat menyesal tapi dalam pertempuran ini pahanyan yevan juga luar biasa ia telah menemukan dao miliknya sendiri yang sangat penting untuk kultivasinya di masa depan